Nah teman-teman ini sudah kering ya, tinggal makan aja ya teman-teman Yuk kita taruh disana ya Udah deh, matikan lah ya Sekarang mau masak belalang ya Ini satu botolnya harganya Rp20.000 Nah airnya kalau sudah panas langsung dimasukkan ke sana ya Biar gak bau ya teman-teman Duduk-duduk Nah ini sudah dibuang airnya ya Langsung kita cuci pakai air dingin Nanti ini dipotong-potong ya Bulunya sama ininya Lahernya dibersilin dulu ya teman-teman Dibuang ini Dabuklah Dibuang dulu ya Ya kotorannya dibuang Terus ini Bulunya juga dibuang ya Sama yang kayak gininya kakinya Nah di dalam kepala itu ada Tahi ya Dibuang dulu Nah teman-teman Ini sudah selesai ya Tinggal ngegoreng ya teman-teman Bapak jahat mau goreng Belalang ya Belalang simet ya Harus banyak kalau goreng Bapak jahat Nah teman-teman Ini sudah selesai Dibuang simet ya Nah teman-teman Cara memasak Balang seperti ini ya Harus diaduk-aduk terus Biar enggak Gosong ya teman-teman Ini Hitam ini bukan Gosong ya teman-teman Teman-teman Ini Begini ya Warnanya Bumbunya Ini Micin sama Garam ya Nah Kita begini ya Nah teman-teman Nah teman-teman Ini sudah kering ya Tinggal ngegoreng ya Kalian makan aja ya teman-teman Teman-teman Yuk kita Taruh disana ya Kami ini sudah matang Sampai Kembang tahunya Sama Pihun Mau direndam Air anget ya Nah teman-teman Nah menu keduanya punya si Baba Jiad Langsung kan Mama Jiad yang masak ya Karena Ini ingat banget sama pasakannya si Kabuto ya Seperti itu Nah jadi gak tahu namanya Cuman oseng-oseng kayak gini itu Tahu satu-satunya Tapi bahan seadanya saja ya Nah bahan pertama ada Jamur Jamur kuping Ada kembang tahu Ada juga bihun Yang sudah direbus Yang sudah direndam Juga ada daun sawi Ada sawi Eh Ada apa namanya ini Sosis Ada baso Ada juga ini apa Wortel Ini bumbunya ada Seledri Tomat Bawang merah Bawang putih Cabai Bumbu halusnya Ada masako Dan kita pakai Minyak wijen Tuh Karena ada Minyak wijen Wijen gitu Terus ada gula ya Seperti itu ya Ini Menu kedua ya Kali ini Mama Jiad Mau masak kayak gitu Ibu-ibu Enak rasanya ini ya Nah tadi kita kasih minyak sedikit ya Terus kasih juga minyak wijen Dicampur kayak gitu ya Tuh Wanginya ini beda ya Seperti biasa sih Bawang merah Bawang putih duluan Kayak gitu Ini enak banget ya Ibu-ibu Sayur kayak gini tuh ya Nah kita langsung aja Taruh Ini ya Basonya Sama Sosisnya Jadi jangan disekalikan ya Apa namanya Ngaruk ini Tuh 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 selamat menikmati pagi dan sore sama sahur sekalian ini kembang tahunya taruh ya juga bihunnya dan sawinya taruh juga taruh ya lalu kita kasih nasako ya kalau kurang bisa tambah lagi ya kurang sekali ya warnanya juga campur sekali lalu kita kasih gula sedikit aja secukupnya ya jangan terlalu banyak secukupnya ini wangu minyak wigennya itu wangu banget ah pokoknya enak aja ya tinggal nanti rasanya seperti oseng-oseng ya ini namanya apa sih ibu-ibu yang tahu kalau komen ini dulu mama jat sama kabuto masak ini terlalu suka banget tapi emang kurang kumprit ya cantik gak warnanya nah udah paling belakang saya kasih ini ya seledinya gak usah kasih karena ini jangan sampai bau seledri itu salah ya daun bawang saja ini ibu-ibu mantapnya bukan main wangi minyak wigen kayak gitu bumbunya simple boleh coba ya ibu-ibu di rumah simple sekali udah deh matikan lah ya